Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masuk ke kuliah 6 ya Untuk mata kuliah kecedasan komputasional Hari ini saya akan bahas mengenai Logical Agents dan Propositional Logic Nama saya Karlisa Priandana Teman-teman mungkin sudah pernah bertemu saya Waktu kuliah rangkaian digital ya tahun lalu Baik, kita mulai Jadi ini outline kuliah kita hari ini Pertama saya akan bahas mengenai Knowledge Based Agents Kemudian saya perkenalkan mengenai Wumpus World Kemudian saya bahas mengenai Logik in general ya Tentang model dan tentang entailment Kemudian kita masuk ke Propositional Logic atau Boolean Logic ya Ini sangat mudah karena teman-teman Harusnya sudah belajar Di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Kemudian kita bahas juga tentang Equivalence, Validity, dan Satisfiability Oke, kemudian Knowledge Basis Apa sih sebetulnya Knowledge Base itu? Knowledge Base itu adalah Set of Sentences in a Formal Language Jadi suatu Agent itu pasti punya Knowledge Base Nah ini adalah cara kita untuk memberitahu sesuatu ke suatu Agent Jadi cara kita memberitahu Agent apa yang harus diketahui Nah kemudian Agent itu bisa bertanya apa yang harus dilakukan Nah jawaban tentang pertanyaan ini harus turun dari Knowledge Base yang sudah dipunyai oleh suatu Agent Nah cara kita memandang Agent itu bisa kita lihat dari dua cara ya Yang pertama dari Knowledge Levelnya Seberapa banyak dia tahu tentang dunianya Dan kita juga bisa lihat Agent dari implementasi Agentnya Jadi apa algoritme yang ada di Agent ini Sehingga Agent ini bisa memanipulasi Knowledge Base untuk menjadi Knowledge yang baru Jadi kalau kita bicara tentang Algoritme Maka kita bicara Inference Ini untuk mengambil suatu keputusan atau suatu aksi Sedangkan kalau kita bicara tentang Domain Specific Content Maka kita bicara tentang Knowledge Base Jadi Agent itu punya Knowledge ya Fakta-fakta Atau ya mungkin apa ya Konstanta-konstanta atau fakta-fakta ya Dan dia juga punya Inference Engine ya Atau algoritme yang ditanamkan di dalamnya Nah ini adalah contoh fungsi sederhana suatu Agent ya Jadi Agent misalkan mempersepsikan sesuatu Kemudian dia ingin tahu apa aksinya terhadap persepsi tersebut Pertama dia sudah punya Knowledge Base Initial Knowledge Base gitu ya Kemudian dia punya Counter atau Waktu gitu ya Nah pada saat Agent ini mendapatkan suatu persepsi baru ya Artinya kita memberi tahu Agent bahwa ada sesuatu yang baru Maka Agent ini harus bisa membuat suatu aksi Aksinya ini bisa didapat dengan cara bertanya ya Agentnya bisa bertanya apa yang harus dilakukan Kemudian kita bisa ngasih tahu ya Melalui algoritme atau apapun Agentnya ini harus melakukan apa Setelah itu kita tambahkan waktunya Kemudian Agent jadi tahu dia harus melakukan apa Berdasarkan persepsi baru ini Ya itu yang dilakukan Jadi Agent itu basically bisa melakukan Kita bisa ngasih tahu sesuatu ke Agent ya Dengan melakukan tell gitu Bisa dari sensor, bisa dari apa, bisa dari rule gitu ya Itu dapat suatu persepsi baru Dapat knowledge base baru berdasarkan sensor dan rule-rule dari suatu permainan misalkan atau apapun ya Itu kita bisa dapat knowledge base baru Kemudian action itu ditentukan dengan cara bertanya ya Si agentnya bertanya apa yang harus dilakukan ya Ini terkait dengan algoritma yang sudah ditanamkan ke agent tersebut Contoh yang paling gampang adalah robot Misalkan dia punya sensor jarak ya Nah kalau sensor jarak ini ngasih tahu suatu angka ya Agent ini bisa langsung bertanya Kalau saya dapat angka jarak sekian apa yang harus saya lakukan Nah ini bisa dijawab dengan algoritma yang ditanamkan di robot tersebut ya Misalkan kita kasih tahu algoritma bahwa Apabila agentnya mendeteksi jarak 5 cm ke dinding depan Maka dia belok kanan misalkan ya Itu adalah suatu action yang ditanamkan ke si agent ya Sedangkan pada saat sensor jarak mendeteksi 5 cm atau berapa cm ke depan Nah itu berarti adalah persepnya ya Kita ngasih tahu ke agent ada sesuatu yang terjadi di lingkungannya Ada perubahan terhadap lingkungannya ya Jadi tell ini bisa dilakukan dengan sensor Ask ini bisa dijawab dengan algoritma ya Itu untuk kalau autonomous agent ya Tapi kalau tidak autonomous agentnya ya Berarti bisa dikasih tahu oleh orang yang mengontrolnya Misalkan ya kita ngasih tahu bahwa Eh agent jangan ke sana itu ada tembok misalkan ya Cara ngasih tahunya gimana ya Pakai remote control misalkan ya Salah satunya Jadi itu sekalian membahas bedanya Autonomous agent dengan unautonomous agent ya Nah intinya agent itu harus bisa merepresentasikan Main stage action dan lain sebagainya Dia juga harus bisa menginkorporasikan new percepts ya Hal-hal baru Dia harus bisa mengupdate internal representation of the world Dan dia harus bisa menyimpulkan properties of the world Berdasarkan persepsinya dia Dan dia harus bisa menyimpulkan action yang cocok untuk persepsi tersebut ya Nah ini saya perkenalkan sedikit tentang Wumpus World ya Jadi Wumpus World itu punya performance ya Ada suatu game gitu Yang kita inginnya agent ini bisa mendapatkan gold ya Jadi kalau si agent ini bisa mendapatkan gold Dia dapat nilai plus 1000 Tapi kalau agentnya ini mati Dia dapat nilai minus 1000 Nah agent ini bisa mati kalau dia ketemu monster ya Artinya dia dimakan monster Dan Atau dia masuk ke pit ya Pit ini kayak lubang gitu ya Yang agentnya ini jadi jatuh Jadi agent ini mati kalau ketemu monster Atau jatuh ke pit Dan dia menang Kalau dia bisa menemukan emas Lokasi monster dan pitnya ini bisa random gitu ya Di setiap turn permainan Nah kemudian si agent ini punya beberapa kemampuan Kemampuannya ditentukan oleh aktuatornya Dia bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa maju ke depan Bisa grab untuk mengambil goldnya Dan juga bisa release untuk melepaskan goldnya Dan dia bisa shoot Tapi shootnya hanya satu kali Untuk nembak monster Kemudian sensornya itu bisa ada stench, breeze, glitter, balm, and scream Stench itu untuk mendeteksi bau dari monster Jadi monster ini Di sekitarnya Tapi bukan yang diagonal ya Jadi kalau ada monster di sini Maka di sebelah sini ini akan bau Sebelah sini juga bau Sebelah sini juga bau Itu namanya stench Dan stench ini bisa dicium oleh si agent Kalau agent berada di kotak yang tulisannya stench Jadi agent ini bisa mencium bau monster Kalau dia ada di sebelah monsternya Breeze, kalau breeze itu ceritanya angin Nah breeze ini hanya ada di kotak-kotak di sebelahnya pit Tapi bukan yang diagonal ya Kotak yang tepat di sebelahnya pit Jadi misalkan ada pit di sini Maka kalau agent ada di sini Misalkan dia akan mendeteksi adanya breeze Juga kalau agent ada di sini Dia akan mendeteksi adanya breeze Seperti itu ya Jadi di sebelahnya pit Sebelahnya lubang itu ada angin Dan anginnya bisa dideteksi oleh agent Dari sebelahnya lubang tersebut Terus ada glitter ya Agent ini bisa mendeteksi glitter Pada saat dia berada di satu tempat yang sama dengan gold Jadi pada saat agentnya sudah masuk ke kotak yang sama dengan gold Baru dia bisa mendeteksi ada glitter Atau ada kilauan dari gold Kalau agentnya masih ada di sini ya Walaupun goldnya ada di sebelahnya Dia belum tahu bahwa di situ ada gold ya Karena gold itu hanya bisa deteksi di satu kotak yang sama Terus agent juga bisa bump Bump itu kalau dia nabrak dinding misalnya ya Dan agent juga bisa mendengar scream Pada saat dia berada di satu kotak yang sama dengan monster Nah dia bisa mendengar teriakan monsternya Atau bahkan mungkin teriakan dia sendiri ya Pada saat dia dimakan oleh monster ya Nah jadi itu ya Jadi itu adalah sensor-sensor yang dipunyai oleh agent Kemudian lingkungannya adalah Aturannya ya Aturan mainnya adalah Bahwa kotak-kotak yang di sebelahnya monster itu bau ya Jadi kalau ada monster di sini Sebelah sini bau-bau dan bau ya Kotak yang sebelahnya pit atau lubang itu berangin ya Jadi misalkan ada pit di sini Maka di sini berangin, 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 berangin Ya, breeze ya Sini juga sama Karena ada pit di sini Maka di sini breeze, sini breeze, sini breeze ya Nah glitter itu terjadi apabila gold berada di square yang sama dengan agent ya Nah kemudian agent ini bisa shooting satu kali gitu Kalau mau membunuh wumpus atau monsternya Pada saat monsternya dihadapi Jadi agentnya harus ada di sebelahnya monster Kalau mau nembak monsternya Nah tembakan ini hanya Bisa dilakukan sekali Artinya agent itu hanya punya satu tanah aja Untuk menembak si wumpusnya Kalau si agentnya grab Maka gold itu akan diambil Sedangkan kalau release Maka artinya itu agentnya Menjatuhkan goldnya Di square yang sama Ya Itu adalah aturan dari wumpus world Nah wumpus world itu sebetulnya Tidak fully observable Kenapa? Karena agent itu hanya bisa tahu ada pit Atau ada monster wumpus Pada saat berada di sebelahnya Ya Artinya si agent waktu pertama main Dia belum tahu di sini kondisinya kayak gimana Dia nggak tahu Apalagi kan si monster sama pit ini kan bisa ditaruhnya random ya Jadi agent ini tidak tahu bagaimana kondisi lingkungannya secara total Artinya dia tidak fully observable Dia hanya bisa tahu kondisi di kotak-kotak sebelahnya Berdasarkan knowledge yang dia dapat dari kotak sebelumnya Ya Hanya local perception saja Kemudian apakah deterministic? Ya Dia deterministic Karena outcome-nya sudah jelas ya Ada role yang jelas Apakah dia episodic? Tidak Karena tergantung apa aksi dari agentnya gitu kan ya Kemudian apakah dia static? Ya Karena dalam satu ronde permainan maka wumpus dan pitch-nya tidak berubah lokasinya Static dia tetap di situ Kecuali kalau kita mulai game dari awal lagi Maka lokasi wumpus dan pitch-nya ini bisa diubah lagi gitu ya Random Ya Tapi begitu kita sudah mulai main Yaudah Lokasi wumpus dan pitch-nya tetap berada di yang sudah ditentukan tadi gitu ya Tapi penentuan awalnya random Apakah dia discrete? Ya dia discrete ya Karena jalannya kan hanya discrete tadi ya Kiri, kanan, atas, bawah Apakah dia single agent? Ya Karena Hanya ada satu agent Dan ada satu monster ya Kita coba main wumpus world ya Misalkan Ini kita belum tahu nih Gold ada di mana Belum tahu monster ada di mana Pit juga tidak tahu ada di mana ya Jadi jangan terpaku pada contoh sebelumnya Karena Ini ceritanya kita mulai main dari awal Dan Si monster wumpus sama si pit-nya itu Lokasinya acak nih Kita belum tahu ada di mana Misalkan agent mulai disini Nah ternyata dia disini tidak mendeteksi apa-apa Artinya Isi kotak ini aman kan Kotak ini juga aman ya Artinya misalnya dia bisa pilih salah satu Misalkan kita pilih ke atas Ke kotak 1,2 Nah ternyata di kotak 1,2 juga dia Aman ya Nggak mati gitu ya Tapi sayangnya dia mendeteksi ada breeze disini Ada breeze Nah karena disini ada breeze Maka dia mendefinisikan Dia bisa tahu bahwa Kemungkinan ada pit ya Di sebelahnya Ada lubang di sebelahnya Lubangnya bisa ada disini Atau disini kan ya Ini kemungkinannya 50-50 ya 50% disini 50% disini Oke karena dia nggak berani Maka dia balik lagi aja ke bawah Balik lagi ke bawah Terus dia pindah ke kanan ya Ke kotak 2,1 Di kotak 2,1 Ternyata dia mendeteksi adanya Smell atau stench ya Artinya dia tahu bahwa ada wumpus ya Wumpusnya bisa disini Bisa juga disini Dia nggak tahu dimana Tapi dari sini Dia bisa tahu bahwa Ini tidak ada breeze ya Dia tidak mendeteksi breeze disitu Artinya Kalau tidak ada breeze disini Berarti Disini tidak mungkin ada Pits kan ya Jadi kemungkinan yang tadi Yang tadi itu kan Pas awal dia gerak kesini Kan dia punya dua kemungkinan Bisa pitsnya disini Bisa pitsnya disini Ternyata pada saat dia pindah kesini Disini tidak mendeteksi ada breeze lagi Sehingga tidak mungkin ada Pits disini ya Dan dia Sekarang dia punya pertanyaan Apakah disini ada Wumpus Atau wumpusnya disini Nah tapi dengan berdasarkan Dengan menggunakan Knowledge yang sebelumnya Bahwa disini dia cuma mendeteksi breeze doang Berarti tidak ada Stench disini ya Artinya wumpus tidak mungkin ada disini kan ya Tidak mungkin ada monster disini Oleh karena itu Dia tahu bahwa disini pasti aman Tidak ada wumpus dan tidak ada pitch ya Karena tadi disini Hanya mendeteksi breeze Tidak mendeteksi stench Disini juga hanya mendeteksi stench Tidak mendeteksi breeze Ya Jadi bisa dia simpulkan bahwa Ternyata Pitchnya disini dan wumpusnya Pasti disini Disini tadi aman Karena tadi ya Knowledge base tadi Artinya dia bergerak ke Atas Karena yang atas pasti aman Ya Oke Di atas ternyata dia Tidak mendeteksi apa-apa Ya berarti aman Dia bisa pilih ke atas Atau bisa pilih ke Kanan ya Karena ini dua-duanya aman Nah oke Misalkan dia pilih Ke Kanan Nah ternyata di kanan Dia mendeteksi ada breeze Ada gold Dan ada Stench ya Stenchnya mungkin dari monster wumpus Yang disini tadi kan Nah tapi karena dia mendeteksi Adanya glitter disini Artinya di kotak Ini ada gold Nah dia karena sudah ada gold Dia bisa grab Gold tersebut Dan dia Dapatkan poin Seribu Ya seperti itu Artinya menang Gitu ya Nah bagaimana agent bisa menentukan Cara geraknya dia Seperti apa ya Kapan dia harus mundur Kapan dia harus Apa Jalan kemana Nah itu kita harus Kasih tahu agent itu Dengan suatu Logical expression Ya Nah logical expression itu Apa sih sebenarnya ya Logics itu sebetulnya adalah Formal language Formal language Untuk merepresentasikan suatu informasi Sehingga Kesimpulannya bisa diambil Ya Nah logics itu Terdiri dari sebetulnya Sintaks ya Dan semantics Ya Sintaks itu sebetulnya Bagaimana sentence Di suatu language Sedangkan semantics Itu artinya Dari sentence tersebut Apakah benar atau salah Gitu ya Contoh ini X plus 2 Lebih besar Sama dengan Y Ini adalah suatu sentence Sentence matematis Ya Sedangkan X2 plus Y Lebih besar dari sesuatu Itu bukan sentence Karena tidak memiliki arti Ya Gak jelas ini Artinya apa kan ya Nah Dari sentence ini Kita bisa dapat semanticsnya Ya Kita bisa Petik ya Apakah dia benar atau salah Nah ini 3 Ini merupakan semantics Semanticsnya X plus 2 Lebih besar dari Y Itu true Jika dan hanya jika Angka X plus 2 Itu tidak lebih Dari Apa Tidak kurang Sorry Tidak kurang dari Y Ya Jadi X plus 2 Tidak kurang dari Y Itu akan menghasilkan Sintaks yang true Ya Jadi ini Semantics dari sintaks ini Menjadi true Jika dan hanya jika X plus 2 Tidak kurang dari Y Sama juga dengan ini X plus 2 Lebih besar Sama dengan Y Itu benar Di dunia Dimana X nya 7 Y nya 1 Dia salah Di dunia Dimana X nya 0 Dan Y nya 6 Ya Itu adalah semanticsnya Oke Itu inti dari logic Nah sekarang Logic itu juga bisa kita Ada suatu Definisi untuk logic Yang namanya Intailment Bisa kita lihat Apakah suatu sentence itu Intails dari sentence yang lain Atau tidak Ya Intailment sendiri artinya adalah Bahwa Suatu sentence Itu diturunkan dari sentence yang lain Kalau kita punya simbol seperti ini ya Knowledge base Intails alpha Ini Benar Jika dan hanya jika Sentence alpha nya itu Benar Di Semua dunia Dimana Knowledge base nya itu benar Contoh ya Contoh knowledge base kita Adalah Giants 1 And Reds 1 Artinya Dua-duanya menang Giants menang Reds juga menang Maka Intailment nya adalah Either the Giants 1 Or The Reds 1 Ya Kenapa Karena Kalau ini benar Maka ini pasti benar Jika knowledge base ini benar Maka Intailment ini juga pasti benar Ya kan Jika Jika dua-duanya menang Kan pasti salah satunya menang Jadi Itu adalah definisi Intailment Knowledge base Intails sentence alpha Jika dan hanya jika Alpha itu benar Di dunia Dimana knowledge base nya Benar Ya Oke ya Kita lanjut Intailment ini juga bisa kita lihat Dari model Jadi Model itu Sebetulnya Dunia Gitu ya Dunia Dimana Truth Bisa kita evaluasi Ya Structured Apa ya Models itu Formally structured world Ya Dunia Yang distruktur secara formal Gitu Sehingga kita bisa Mengevaluasi kebenaran Dari suatu Sentence Ya Kita bilang M itu adalah suatu model Dari sentence alpha Jika Alpha itu True Di model M Ya M M adalah model Dari alpha Jika alpha itu True Di model M Tersebut Ya Oke ya Nah Maka bisa kita Pastikan bahwa Knowledge base Knowledge base Intails alpha Jika Dan hanya jika Dunia dari knowledge base Atau model Dari knowledge base Itu Ada di dalam Dunianya Alpha Contohnya Yang tadi ya Knowledge base Itu Giants won And reds won Knowledge base Itu Giants won And reds won Ya Done Jadi dua-duanya menang Sedangkan alphanya Bisa jadi Giants won Ya Artinya Alpha itu Dunianya alpha Dunia dimana Alfanya benar Atau modelnya alpha Modelnya alpha ini Lebih luas Daripada Modelnya si Knowledge base Karena kalau Giants won Redsnya bisa won Bisa kalah Bisa menang Bisa kalah Si redsnya Sedangkan knowledge base Itu Giantsnya won Dan redsnya won Jadi kalau knowledge base Benar Maka alpha Juga pasti Benar Ya Jadi knowledge base Intails alpha Jika dan hanya jika Modelnya knowledge base Itu Tercakup Di dalam Modelnya Alpha Contoh adalah Wumpus world Tadi ya Jadi Misalkan Tadi si Agent ya Sudah mendeteksi Tidak ada apa-apa Di 1,1 Kemudian dia Pindah ke kanan Dan ternyata di kanan Itu dia mendeteksi Adanya breeze Ya Nah kita mendeteksi Possible models Untuk knowledge base Ya Kalau kita Assume Hanya ada Pits disitu ya Jadi Belum ngomongin Tentang wumpus ya Belum ngomongin Tentang Monster Nah kita Kita punya Tiga bolean choices Pitsnya itu bisa ada disini Pitsnya disini Atau bisa disini Pitsnya Atau bisa disini Ya kan Tapi berdasarkan informasi Bahwa Disini tidak mendeteksi Apa-apa Dia hanya mendeteksi Breeze disini Maka kan tidak mungkin Ada disini Sebetulnya Pitsnya ya Pitsnya itu Kemungkinan ada disini Atau disini aja Ya Tapi ceritanya Kita belum melihat dulu Tuh ya Rolenya Belum kita Lihat dulu Ada delapan kemungkinan Sebetulnya kan ya Modelnya ada delapan Kemungkinan Kalau kita perhatikan Pitsnya aja Pits itu bisa ada disini Disini Atau disini Dan sini Bisa tidak ada Dimana-mana Bisa ada disini Bisa ada disini Dua Bisa ada disini Bisa ada disini Jadi ada delapan Kemungkinan posisi Pits Kalau kita mempertimbangkan Gerakan kita Yang ingin mendeteksi Bagaimana sih Situasi Di tiga Kotak ini Tadi ya Jadi tadi ya Kita ingin mendeteksi Situasi di tiga kotak ini Seperti apa Kita belum pakai Knowledge dulu ya Belum pakai knowledge Ada Ada delapan Kemungkinan Karena kalau Bolehan Kita punya Tiga kotak Itu Ada delapan Kemungkinan Cara mengisi Kotaknya Seperti apa Dengan Bits Gitu kan ya Nah Menggunakan Knowledge Base Knowledge Base kita Adalah disini Tidak mendeteksi Apa-apa Disini Mendeteksi Breeze Menggunakan Knowledge Base Kita bisa tahu Bahwa Yang kemungkinan Yang benar Adalah ini Kemungkinan benarnya Ini Knowledge Base kita Diturunkan dari Wumpus Float Rules Dan Observasi Observasinya Tadi di 1,1 Tidak mendeteksi Apa-apa Di 2,1 Mendeteksi Ada Breeze Jadi kemungkinan Knowledge Base-nya ini Sekarang kita Mau ngecek Apakah Alpha 1 Safe Itu adalah Entailment Dari Knowledge Base ini Apakah Entailment Jadi kalau Knowledge Base-nya Benar Maka Alpha 1 Pasti Benar Iya Kalau kita Lihat Karena Knowledge Base-nya Itu Ini semua Alpha 1 Di 1,2 Itu kan Safe Jadi kalau Knowledge Base ini Benar Maka Alpha 1 Juga Pasti Benar Sebetulnya Kalau kita Cek Berdasarkan Modelnya Kita bisa Gambar Model Alpha 1 Model Alpha 1 Seperti ini Kondisi Dimana 1,2 Safe Tidak ada Pits Berarti Ada 4 Kemungkinan Nah Ini 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 Atau Ini Bisa Kita Lihat Disini Bahwa Modelnya Alpha 1 Mencakup Modelnya KB Artinya KB Intails Alpha 1 Jadi Kalau KB Benar Maka Alpha 1 Sudah Pasti Benar Ini Kita Buktikan Dengan Menggunakan Model Checking Artinya Seperti itu Sekarang Kalau kita Mau ngecek Lagi Dengan Kita Punya Knowledge Base Seperti ini Terus Kita Mau ngecek Apakah Alpha 2 Yaitu 2,2 Safe Apakah Bisa Kita Turunkan Seperti itu Apakah Kalau Knowledge Base Kita Benar Maka Alpha 2 Pasti Benar Kita Cek Berdasarkan Model Sekarang 2,2 Is Safe Itu ada Yang Dimana Aja Ini Kan 2,2 Safe Ini Juga Safe Ini Juga Safe Ini Juga Safe 2,2 Yang Lain 2,2 Ada Pits Oke Berarti Alpha 2 Itu Modelnya Yang Ini 4 Ini Kemungkinan Alpha 2 Dan Ternyata Modelnya Knowledge Base Ada Di Sini Model Alpha 2 Ada Di Sini Artinya Apa Knowledge Base Tidak Intels Alpha 2 Jadi Kalau Knowledge Base Benar Belum Tentu Alpha 2 Benar Karena Kalau Knowledge Base Benar Kalau Ternyata Benarnya Di Sini Ternyata Alpha 2 Salah Jadi Itu Pengertian Entailments Yang Dibuktikan Dengan Menggunakan Model Sekarang Masuk Ke Tahap Inference Inference Itu Sebetulnya Suatu Prosedur Jadi Alpha Itu Bisa Kita Turunkan Dari Suatu Knowledge Base Menggunakan Suatu Prosedur Atau Suatu Algoritme Algoritme Atau Prosedur Itu Harus Selalu Sound Dan Complete Sound Itu Apabila Inference Prosedurnya Atau Algoritmenya Apabila Menghasilkan Sesuatu Sentence Kalau Ada Suatu Inference Yang Menghasilkan Suatu Kalimat Baru Dari Suatu Knowledge Base Maka Pada Saat Knowledge Base Ini Benar Alpha Nya Harus Selalu Benar Artinya Gimana Artinya Adalah Algoritme Atau Prosedurnya Atau Inference Itu Harus Menghasilkan Sesuatu Yang Benar Itu Artinya Jadi Alpha Ini Yang Dihasilkan Oleh Suatu Prosedur Itu Harus Selalu Benar Harus Selalu Sesuai Dengan Knowledge Base Jadi Kalau Knowledge Base Benar Alpha Nya Juga Harus Benar Terus Kalau Complete Itu Apa Kalau Complete Maka Whenever Alpha Ini Benar Whenever Alpha Ini Benar Berdasarkan Knowledge Base Maka Harus Ada Suatu Algoritme Yang Bisa Algoritme Atau Prosedur Atau Inference Yang Bisa Menurunkan Alpha Dari Knowledge Base Jadi Harus Berlaku Dua-duanya Pada Saat Alpha Ini Benar Maka Harus Ada Prosedur Yang Bisa Menurunkan Alpha Dari Knowledge Base Nah Itu Cara Kita Membuat Suatu Inference Atau Prosedur Atau Algoritme Oke Kalau Dari Sisi Algoritme Maka Soundness Artinya Algoritmenya Selalu Menghasilkan Sesuatu Yang Benar Algoritmenya Tidak Menghasilkan Hal Yang Tidak Benar Misalkan Algoritme Sorting Kalau Sorting Algoritme Ternyata Menghasilkan List Yang Tidak Tersort Yang Tidak Terurut Maka Algoritmenya Salah Tidak Sound Completeness Artinya Algoritme Mengadres Semua Possible Input Dan Tidak Tidak Ada input Yang Terlewat Jadi Misalkan Sorting Algoritmenya Selalu Menghasilkan Sorted List Tidak Pernah Salah Selalu Tersort Tapi Sayangnya Dia Menolak Untuk Memproses Angka 7 Berarti Algoritmenya Tidak Complete Algoritmenya Seperti Atau Misalkan Algoritmenya Sorting Tapi Ternyata Dia Tidak Bisa Memproses Input Yang Negatif Berarti Tidak Complete Algoritmenya Karena Tidak Semua Dunia Knowledge Base Tercakup Oleh Algoritmenya Jadi Yang Ini Tadi Berlaku Di Dunia Dimana Knowledge Base Benar Dan Ternyata Alfanya Ini Benar Alfanya Ini Benar Di Dunianya Knowledge Base Yang Benar Tapi Dia Tidak Tercakup Di Inference Artinya Inference Jadi Tidak Complete Tidak Semua Knowledge Base Ini Tercakup Oleh Prosedurnya Algoritmenya Tidak Complete Kalau Yang Ini Ternyata Algoritmenya Salah Karena Prosedurnya Menghasilkan Sesuatu Yang Ternyata Sesuatunya Tidak Benar Jadi Benar Itu Hanya Kalau Bisa Diturunkan Dan Jadi Algoritma Atau Inference Atau Prosedur Itu Harus Sound And Complete Sekarang Kita Masuk Ke Propositional Logic Tentang Sintaks Sintaks Propositional Logic Gampang Sekali Karena Logik Yang Paling Simple Kita Punya Lima Sintaks Utama Di Propositional Logic Negasi Negasi Kebalikan Terus Conjunction Atau End Disjunction Atau Implication Jika Maka Dan Juga Be Conditional Jika Dan Hanya Jika Itu Lima Sintaks Di Propositional Logic Nah Bagaimana Cara Kita Mengetahui Apakah Benar Atau Salah Tadi Kan Logic Itu Ada Sintaks Ada Semantics Sintaks Semantics Bagaimana Benar Salah Bagaimana Benar Salah Itu Bisa Kita Lihat Dari Knowledge Base Jadi Setiap Model Sudah Menspesifikasikan Bagaimana Simbol Proposition Benar Apa Salah Misalkan Tadi Yang Wumpus Misalkan Pit 1,2 False Artinya Pit Tidak Ada Di 1,2 Pit Di 2,2 True Berarti Ada Pit Di 2,2 Misalkan Terus Pit 3,1 False Berarti Tidak Ada Pit Di 3,1 Misalnya Nah Ini Cara Mengekspresikan Semantics Dari Propositional Logic Untuk Setiap Sentence Setiap Sentence Bisa kita kasih Arti Apakah Benar Atau Salah Gimana Cara Mengevaluasi Benar Salahnya Suatu Propositional Logic Nah Ini Kalau Syntax Negasi S Ini Benar Jika Dan Hanya Jika Sentence Itu False Syntax Conjunction Ini Benar Jika Dan Hanya Jika S1 Benar Dan S2 Benar Sintax Atau Ini Benar Jika Dan Hanya Jika Salah Satunya Ada Yang Benar Terus Sintax Jika Dan Maka Ini Benar Jika Dan Hanya Jika S1 False Atau S2 True Dan Dia Menjadi False Jika S1 True Dan S2 False Artinya Dia Tidak Menepati Janji Misalkan Dia Janji Jika Tidak Hujan Saya Datang Benar Tidak Tidak Hujan Artinya S1 Benar Tidak Tidak Datang Berarti Dia Menyalahi Janjinya Jadi Jika Tidak Hujan Maka Saya Datang Jika Tidak Hujan Saya Datang Begitu Tidak Hujan Eh Dia Tidak Datang Berarti Dia Menyalahi Janjinya Nah Ini Agak Tiki Kalau Misalkan Dia Janjinya Jika Hujan Maka Saya Tidak Datang Pernyataan Ini Salah Jika Apa Jika Ternyata Ternyata Hujan Eh Tiba-tiba Datang Itu jadi Salah Kan Kan Dia Bilangnya Jika Hujan Dia Tidak Datang Jadi Kalau Tiba-tiba Ininya Bener Hujan Tiba-tiba Dia Datang Berarti Salah Dia Tidak Menepati Janjinya Bagaimana Kalau Tidak Hujan Kalau Kita Pakai Sentence Yang Ini Jika Jika Hujan Maka Saya Tidak Datang Tiba-tiba Tidak Hujan Dan Dia Tidak Datang Gimana Ya Bener Ya Gak Apa-apa Juga Kan Dia Janjinya Jika Hujan Saya Tidak Datang Kalau Tidak Hujan Terserah Dia Mau Datang Atau Enggak Kan Dia Tidak Bicara Apa-apa Tidak Ngomong Apa-apa Terkait Tidak Hujan Kan Dia Enggak Kalau S1 False Artinya Kalau Ininya Ternyata False Tidak Hujan Apapun S2 Mau Datang Mau Enggak Datang Tetap Bener Karena Dia Tidak Janji Apa-apa Terkait Kalau Kondisinya Tidak Hujan Gitu Kan Nah Kemudian Gimana Kalau S2 True Tiba-tiba Tidak Datang Mau Hujan Mau Enggak Hujan Tiba-tiba Tidak Datang Ya Gak Masalah Bener Juga Gitu Kan Jadi Kalau S2 True Mau Dia Datang Mau Enggak Datang Terlepas Dari Apakah Hujan Tidak Hujan Tetap Aja True Karena Yang Dijanjikannya Adalah Ini Jika Hujan Maka Saya Tidak Datang Beda Lagi Dengan Yang True Ini If And Only If Jadi Kalau Ini Be Conditional Ini Maka Ini Hanya Benar Jika Ini Benar Dan Ini Juga Benar Jadi Ini Sekarang Jika Hujan Saya Tidak Datang Jika Dan Hanya Jika Hujan Nah Itu Baru Dia Harus Pas Hujan Dia Harus Tidak Datang Dan Dia Tidak Datang Hanya Jika Hujan Itu Baru Jika Dan Hanya Jika Nah Sekarang Bagaimana Cara Mengevaluasi Proses Rekursif Nah Proses Rekursif Itu Bisa Kita Evaluasi Berdasarkan Semantik Dari Masing Masing Sentence Jadi Misalkan Kita Punya Kalimat Kalimat Proposition Logik Seperti Ini Kita Mau Ngeliat Apakah Benar Atau Salah Kalimat Ini Kita Bisa Lihat Dari Masing Sentensenya Bagaimana Aturannya Atau Semantiknya Kita Lihat Ini adalah Negasi P1,2 Kalau P1,2 Nya False Maka Negasinya True Kemudian P22 Kita Tau Bahwa T22 True Maka Kita Masukkan True P31 Kita Tau T31 Itu False Maka Kita Lihat False Nah Baru Kita Lihat Rules Untuk Evaluate Ini Tadi Mengevaluasi Propositional Logic True Atau False Berarti Jadinya True Karena Salah Satunya True Kemudian True Ini Tetap True True And True Hasilnya True Maka Statement Statement Tadi Adalah Semantiknya True Berdasarkan Kalimat-kalimat Yang Sudah Didefinisikan Disini Seperti itu Ini adalah True Tables Untuk Connectives Silahkan Diingat Jadi Untuk Kalau negasi Sudah jelas Pokoknya negasi Itu kebalikannya Kalau N Berarti Harus Dua-duanya Benar Kalau N Itu Hanya Benar Jika Dua-duanya Kedua Statementnya Benar Sedangkan Kalau Atau Akan Benilai Benar Jika Salah Satunya Benar True True Nah Ini Jika Maka Ini Yang Harus Hati-hati Jika P Maka Q Ini Hanya Salah Hanya Salah Jika P Benar Dan Q Salah Hanya Salah Jika P Benar Tapi Q Salah Jadi Jika Yang Dijanjikan Itu Terjadi Tapi Makanya Itu Tidak Ditepati Jika Kamu Menang Saya Beri Uang Udah Menang Eh Nggak Dikasih Duit Nggak Dikasih Uang Itu Kan Janjinya Tidak Ditepati Misalkan Gitu Nah Itu Falsenya Hanya Terjadi Jika Seperti Itu Beda Lagi Dengan Jika Dan Hanya Jika 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 Benar Jika Keduanya Benar Karena Dia Harus Berlaku Kebalikan Jika Makanya Jadi True Jika Dua-duanya False Atau Dua-duanya True Baik Kemudian Misalkan Kita Mau Bikin Proportional Logic Atau Sentences Dari Wumpus World Tadi Kita Punya Informasi Misalkan Pij True Jika Pit Ada Di IJ Bij True Jika Ada Breast Di IJ Maka Kondisi Seperti Ini Bisa Kita Definisikan Menjadi Beberapa Sentences Untuk Wumpus Pada Saat Agent Berada Di 1,1 Kan Dia Tidak Mendeteksi Ada Pit Juga Tidak Mendeteksi Ada Breast Artinya Negasi P1,1 Negasi B1,1 Kemudian Pada Saat Dia Berada Di Sini 2,1 Tidak Dia Mendeteksi Ada Breast Berarti Kita Punya Informasi B 21 Ini Adalah Sentences Propositional Logic Sentences Untuk Mendefinisikan Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Si Agent Nah Kemudian Untuk Mendefinisikan Rules Terkait Pit Aja Dulu Rules Terkait Pit Itu Bisa Kita Definisikan Seperti Ini Karena Kita Tahu Bahwa Pit Itu Causes Breast In Adjustant Squares Jadi Ada Breast Kalau Ada Pit Di Sebelahnya Jadi Breast Di 1,1 Ini Terjadi Jika Dan Hanya Jika Ada Pit Di 1,2 Atau Ada Pit Di 2,1 Ya kan Jadi Breast Di 1,1 Terjadi Jika Ada Pit Di Sini Atau Ada Pit Di Sini Kemudian Breast 2,1 Terjadi Jika Ada Pit Di 1,1 Ada Pit Di 2,2 Atau Ada Pit Di 3,1 Ini Cara Kita Mendefinisikan Sentences Untuk Wumpus World Kemudian Kemudian Gimana Cara Kita Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Kita Untuk Melakukan Kita Bisa Pakai Equivalent Values Jadi Logical Equivalence Jadi Suatu Model Itu Dikatakan Equivalent Suatu Sentence Dikatakan Equivalent Satu Sama Lain Jika Dan Hanya Jika Alpha Intels Beta Dan Beta Intels Alpha Alpha Dikatakan Equivalent Dengan Beta Jika Dan Hanya Jika Alpha Intels Beta Dan Beta Intels Alpha Jadi Dunianya Sama Modelnya Itu Sama Nah Ini Ada Beberapa Logical Equivalent Silahkan Teman Teman Pelajari Dihafalkan Alpha N Beta Itu Equivalent Dengan Beta N Alpha Gitu Ya Ini Komutatif Begitu Juga Untuk Yang Atau Asosiatif Terus Ada Double Negation Ada Contraposition Ada Implication Elimination Ini Silahkan Dihafalkan Kalau Teman Teman Penasaran Bisa Juga Di Check Truth Table Misalkan Untuk Yang Hukum Demorgan Negasi Alpha N Beta Itu Sama Dengan Equivalent Dengan Negasi Alpha Atau Negasi Beta Ini Silahkan Bisa Dicek Pakai Truth Table Yang Paling Gampang Ada Distributivity Ada By Conditional Dan Lain Sebagainya Silahkan Dicek Diperhatikan Dihafalkan Dan Dicek Lewat Truth Table Kemudian Bagaimana Dengan Validity Dan Satisfiability A Sentence Is Valid If It Is True In All Models Contohnya True True Itu kan Berarti True Di semua Model Berarti Dia valid A Atau Negasi A Nah Ini Sudah Pasti True Terus Kan Karena Salah Satunya Pasti Benar Kemudian A Jika A Maka A Nah Ini Juga Berarti Pasti Benar Ini Juga Pasti Benar Gimana Cara Membuktikan Bahwa Ini Pasti Benar Silahkan Pakai Yang Ini Tadi Logical Equivalence Kemudian Validity Is Knowledge Base Intels Alpha If And Only If Knowledge Base If Knowledge Base Then Alpha Is Valid Gitu Jadi Ini Jika Dan Hanya Jika Ininya Valid Nah Kemudian A Sentence Dibilang Satisfiable Jika Sentence Itu Benar Di Sebagian Model Misalkan A A A Beta A A A Beta Ini Benar Jika A Benar Atau Di Dunia Dimana B Benar C C C Ini Juga Benar Jika C Benar Jadi Kalau Kita Punya Suatu Model Yang Bisa Membuat Suatu Sentence Menjadi Valid Atau True Maka Itu Namanya Sentence Satisfiable Sedangkan Sentence Itu Bisa Juga Jadi Unsatisfiable Kalau Tidak Ada Model Yang Bisa Membuat Sentence Menjadi Benar Atau Valid Contohnya Sentence Ini A N Negasi A Kalau A Benar Negasi A Pasti Salah Kalau A Salah Negasi A Pasti Benar Jadi Sudah Pasti Ini Tidak Bisa Menjadi Benar Di Dunia Apapun Artinya Sentence Unsatisfiable Ya Kemudian Satisfiability Is Connected To Inference Via Following Jadi Knowledge Base Intels Alpha If And Only If Knowledge Base And Negasi Alpha Is Unsatisfiable Jika Ini Tidak Benar Ya Ini Nanti Teman-teman Bisa Lihat Dari Sini Juga Sebetulnya Ya Jadi Ini Bisa Dilihat Dari Logical Equivalence Untuk Mendapatkan Ini Dan Yang Ini Sebetulnya Baik Kemudian Bagaimana Cara Kita Membuktikan Suatu Metod Itu Benar Atau Salah Cara Membuktikan Suatu Metod Atau Algoritma Itu Benar Atau Salah Itu Bisa Kita Cek Dengan Menggunakan Dua Tipe Cara Yang Pertama Pake Inference Rules Inference Rules Itu Sebetulnya Cara Kita Mengenerate Suatu Sentence Baru Dari Sentence Yang Sudah Ada Nah Proofnya Proofnya Itu Dengan Menggunakan A sequence Of Inference Rule Ini Nanti Kita Pelajari Dua Minggu Lagi Di Pertemuan 8 Nah Kemudian Yang Kedua Pake Caranya Model Checking Itu Yang Tadi Packet True Table Misalkan Terus Bisa Juga Pake Yang Tadi Yang Model Yang Apa Kita Cari Model Dimana Alfanya Benar Atau Knowledge Base Benar Itu Ada Dimana Aja Itu Packet True Table Nah Entailment Tadi Bisa Kita Cek Dengan Cara Memastikan Pada Saat Knowledge Base Benar Maka Alfanya Harus Benar Juga Itu Caranya Mengecek Dengan Menggunakan Model Nah Ini Bisa Pake Backtracking Misalkan Bisa Pake Heuristic Search Oke Nah Itu Adalah Sebetulnya Tentang Propositional Logic Jadi Intinya Tadi Ada Lima Sintaks Terus Ada Equivalence Rules Tadi Equivalence Rules Dari Propositional Logic Itu Silahkan Dipahami Terus Diingat Oleh Teman Teman Nah Yang Perlu Kita Tahu Adalah Bahwa Sebetulnya Propositional Logic Itu Punya Limitation Punya Kekurangan Kenapa Contohnya Waktu Di Wimpus World Kita Harus Mendefinisikan Physical Sentence Untuk Setiap Kotaknya Si Agent Jadi Setiap Time T Dan Setiap Lokasi Kita Harus Definisikan Propositional Logic Seperti Apa Sentence Seperti Apa Jadi Banyak Sekali Eksesif Sekali Penggunaannya Propositional Logic Untuk Wimpus World Nanti Kita Bahas Gimana Kalau First Order Logic Sebetulnya First Order Logic Itu Bisa Menyederhanakan Atau Bisa Mengatasi Kelemahan Propositional Logic Dari Segi Penggunaan Physical Sentences Kita Bahas Minggu Depan Untuk First Order Logic Jadi Dari Kesimpulannya Untuk Hari Ini Adalah Bahwa Logical Agents Itu Bisa Mengaplikasikan Inference Untuk Knowledge Base Untuk Mendapatkan Suatu Informasi Baru Dan Untuk Mendapatkan Suatu Keputusan Atas Aksinya Nah Kemudian Kita Sudah Bahas Tentang Basic Concepts Of Logic Kita Bahas Tentang Sintaks Yaitu Sentences Semantics Atau Arti Dari Sintaks Entailment Apakah Bagaimana Kebenaran Suatu Sentence Apabila Kita Sudah Tahu Sentence Yang Lain Yang Sudah Tahu Benar Salah Nya Inference Bagaimana Kita Menderive Sentence Dari Sentence Lain Kita Belajar Tentang Definisi Soundness Kita Bicara Tentang Definisi Completeness Soundness Itu Adalah Bahwa Suatu Prosedur Menurunkan Sesuatu Yang Pasti Benar Yang Benar Itu Namanya Soundness Terus Kalau Completeness Itu Artinya Prosedur Atau Derivation Setiap Sesuatu Itu Dapat Bekerja Di Semua Sentence Yang Terintil Yang Benarnya Jadi Semua Sentence Yang Ada Di Dunia Bisa Dilakukan Suatu Prosedur Yang Sama Suatu Prosedur Mencakup Semua Sentence Yang Benar Sedangkan Kalau Sound Suatu Prosedur Menghasilkan Sesuatu Yang Benar Kemudian Kita Tahu Bahwa Wumpus World Itu Memerlukan Agent Untuk Bisa Merepresentasikan Partial And Negated Information Reason By Cases Dan Lain Sebagainya Namun Sayangnya Proposition Logic Kurang Ekspresif Untuk Mengekspresikan Wumpus World Walaupun Bisa Tetap Tiap Kotak Dan Tiap Waktu Harus Diekspresikan Oleh Proposition Logic Baik Itu tadi Teman-teman Sedikit Pembahasan Tentang Proposition Logic Dan Introduction To Logical Agents Ada sedikit Quiz Mungkin Nanti Untuk Mengetes Apakah Teman-teman Benar-benar Mengikuti Kuliah Ini Dengan Baik Quiz Sederhana Gampang Tentang Intailment Saja Mungkin Kalau Proposition Logic Kan Teman-teman Sudah Paham Sedikit Pengantar Tentang Quiz Mungkin Kita Tentang Intailment Mungkin Yang khawatir Teman-teman Bingung Quiznya Nanti Untuk Absensi Kehadirannya Teman-teman Jadi Ini Intailment Tadi kan Intailment Itu One thing Follows From another Intailment Itu Knowledge Base Intel Centres Alpha If And only If Alpha Is True In All Worlds Where Knowledge Base Is True Jadi Misalkan Saya punya Soal A Atau B Apakah Ini Intails A Nah ini Misalkan Pertanyaan Quiznya Seperti ini Terus A And B Apakah Intails B Misalkan Ada yang Bisa Jawab Teman-teman Kita bahas Bareng-bareng Supaya Quiznya Pada Bagus Jadi Kalau ini Gimana A Or B Apakah Intails A Kalau A Or B Benar Apakah A Pasti Benar Belum Tentu Karena Kalau A A B Benar Bisa Jadi A B B Benar Belum Tentu A Yang Benar Jadi Ini Salah Sedangkan Kalau A N B Apakah Intails B Kalau A N B Benar Pasti A Benar Dan B Benar Maka B Pasti Benar Berarti Ini Benar Jadi Ini Quiznya Tentang Intailment Seharusnya Gampang Teman-teman Bisa Menjawab Dengan Baik Apabila Mengikuti Kuliah Dengan Baik Silahkan Jika ada Pertanyaan Bisa Diskusi Via WA Minggu Ini Kita Kuliahnya Asinkron Dan Absensi Kehadirannya Saya Ambil Dari Quiz Mungkin Itu Saja Pengantar Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Teman-teman Tetap Semangat Belajar Di Tengah Pandemi Ini Baik Saya Tutup Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh